Oh iya kelihatan sama-sama seneng Oh iya Itu kalo kameranya dari sana Gibran gini Kalo misalkan mau kayak gini sekalian dia Tangan kirinya megang payung Lanjut Ini yang selanjutnya, berita selanjutnya TKN Prabowo Gibran Pak Lembong cuma pintar bikin pidato Ya terus ke apa masalahnya Iya Semua orang punya lorongnya masing-masing Bener gak ada yang jago bikin pidato Ada yang jago bikin kue Iya kan Ya kenapa emang kalo misalkan emang orang jago bikin pidato Ya udah lanjut aja bang Tadi mau bahasa apaan Maksud TKN Prabowo Gibran Kan Pak Lembong cuma pintar bikin pidato Seenggaknya ada sesuatu yang dikuasai oleh Pak Lembong Betul Karena TKN ini Dia secara briefing aja gak kompak kan Sering banget bikin briefing-briefing yang gak tepat gitu Misalnya Miskom Di antara TKN sendiri gitu Kayak Pernah ada kejadian di Cilincing Gua tau banget di kejadian ini nih Iya tau banget gua Diklaim sama TKN Ini natural loh Pak Prabowo menyambangi rumah rakyat Abis itu ada jurnalis ngewawancara ibu-ibu Tadi udah di set kok anak-anaknya Mungkin dari banyaknya keluarga Ibu ini pas lagi briefing kesekip Saya dari pasar ini gak tau apa-apa tau tau ditanya Saya gak kebahagiaan saya bongkar Bongkar Ibu-ibu yang ngebocorin masih tinggal di rumahnya Itu yang dikhawatir Karena sebenernya Manjang akhirnya kan kasusnya Inilah gua bilang Kenapa TKN tuh banyak gak kompak dalam briefing Internal Jadi Abis itu ibunya ngomong Saya diminta nih KTP sama kakak saya Wah Rame kan Itu di Reaksi sama netizen Jurnalisme gitu Home citizen jurnalisme Terus Oh kenapa nih ibu-ibu ini diambil kakaknya sama KTP-nya gitu Dicari tau, dicari tau, dicari tau Ternyata yang ngambil KTP sama kakaknya Babinsa Oh Babinsanya ngaku Udah bilang Ini diambil KTP sama kakaknya Buat data Karena rumahnya sudah tidak layak mau dibedah Mau bedah rumah Udah rumah Babinsanya udah ngaku Ibu ini diwawancara ulang Iya Gak tau apa yang terjadi sebelum diwawancara ulang Ibunya bilang KTP saya gak diambil Udah Udah ngambil aja udah ngaku Sekarang anda berubah Tolong dong Briefing-briefing internal ini yang kompak Jadi berkaca kepada diri sendiri Sebelum mengomentari Pak Lembong cuma pintar bikin pidato Betul Gue kira ibunya tuh berubah gitu kok Waktu ditanya KTP sama kakak saya kagak diambil kok Soalnya saya anak tunggal Jadi gak punya kakak Jadi kakak saya gak ada adek gak ada Kak Kraban Suusai debat Anis peluk Caimin Prabowo peluk Gibran Yes Kodian berarti Prabowo Yang pertama meluk Anis Jadi Prabowo pakai materi Anis Iya sama Dan Disini ya gue di debat Cawapres yang Kedua Debat keempat ini Debat Cawapres yang kedua itu Gue menyadari bahwa Sebenernya yang jauh lebih gemoy itu emang Kak Imin loh Maksud gue tanpa di branding gemoy Gue ngeliat Kayaknya orang ini emang gemoy deh gitu Maksudnya dari cara jalan juga kan kayak pingwin gitu Maksudnya tangannya ikut tuh Setiap langkah kaki tangannya ikut Gemes amat ini orang gitu Dan Yaudah dia gemes-gemes aja gak Gak ketelepasan gitu Gak narik-narik rang Iya Dan ini kan kita gak tau nih kan Kalo liat fotonya mungkin gini nih sampe Gibran yang batuk berdak Tapi nih sebenernya Muka Gibran nya gak keliatan Iya Keliatan sama-sama seneng Oh iya Itu kalo kameranya dari sana Gibran gini Enggak gini Ini dan maksudnya kan di militer banyak martial arts-martial arts gitu kan Bener bener Siapa tau emang jago kuncian Submission ya Makanya Makanya selesai debat pas doorstop Doorstop wawancara Gibran nya di belakang tuh Abis nempel salon pas Kenceng hati Kenceng hati Kenceng hati Kenceng hati Kenceng hati Di twitter nyari tukang kerten Hehehe Hehehe Oh pantesan dia waktu itu gerak gini-gini tuh pegel kali ya Hehehe 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 Engga gerak-gerak gini-gini tuh pemanasan Hehehe Aduh selesai dipeluk lagi Hehehe 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 Gibran terkesan songong dan sombong Ini bukan debat Bukan stand-up Eh ini debat bukan stand-up komedi Buat penulis beritanya Dari kumparan Itu juga bukan stand-up komedi Hehehe Hehehe Kalo Caimin yang begini-gini Hehehe Lucu pasti Hehehe Kalo Gibran tuh emang Kayak Orang Yang kaku di tongkrongan Terus tiba-tiba Nge-jokes Hehehe Hehehe Ya sirkelnya bukannya Ngerespon Kaget gitu Hehehe Nih kenapa dia Hehehe Hehehe Kenapa Itu kalo di tongkrongannya udah ditinggalin Diliat eh cabut-cabut Hehehe Maksudnya ya Atau mungkin pura-pura stay tapi Bikin grup yang gak ada dianya Hehehe 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 Duh ini terakhir ya nongkrong sama dia gitu Hehehe 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 Tapi emang songong sih bang Kalo gitu iya Kelakuannya tuh terkesan songong dan sombong Hehehe Karena Gimana ya Itu kan yang diajak lawan main bicaranya kan orang tua ya Betul Mau bagaimanapun seenggaknya jangan tanggung-tanggung gitu Kalo udah kayak gini samperin sampe sekalian cium tangan gitu maksudnya Iya biar Gak keliatan sombong gitu Betul Sekalian kalo misalkan mau kayak gini sekalian dia Tangan kirinya megang payung Nah Hehehe Hehehe Jalan tuh sekalian tuh Hehehe 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 Buat gue yang perlu di highlight disini tuh Pak Mahfudnya Pak Mahfudnya tuh Berhati besar Engga terkesan ambekan Hehehe Coba ambekan gitu waktu Mas Gibran Sali mau minta Maaf kan dia begini kan Hehehe Pak Mahfud kok ambekan di Dengkulnya dikatasin Hehehe Hehehe live Hehehe Ini tuh yang nanem singkong tumbuh jagung itu ya? Iya, ada juga yang kayak gitu. Emang yang agak unik sih beneran kalau gue liat video-video dari panen jagung itu. Ini kan tanah luas ya. Kenapa ditanemnya di polybag pakai plastik? Kan bisa langsung ditanem ke tanah aja. Kenapa tanah dilapis plastik baru ke tanah lagi? Iya, karena polybag kan biasanya dipakainya untuk orang-orang di apartemen. Betul, di rooftop. Rooftop. Lah ini udah langsung tanah, pakai polybag. Harusnya bangun apartemen dulu kalau apartemen dibangun. Bangun udah jadi, jadar pakai polybag. Nah itu nanti mungkin tumbuh tuh rusun. Aneh-aneh aja lagi. Atau kenapa pakai polybag kan bola poly itu kan bisa dilempar-lempar. Oh bener. Jadi ini pakai polybag lah biar gue bisa lempar-lempar tanggung jawab. Oh bener. Beneran! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton